Pemirsa Fasilitas Kesehatan menjadi salah satu faktor penunjang di posko pengungsian yang dibutuhkan oleh warga korban erupsi Gunung Lewa Tobi laki-laki, Desa Lewoinggu, Flores Timur. Berikut lipuran jurnalis Metro TV Ardan Anugrah dan juru kamera Yohanes Busco langsung dari pos kesehatan di posko pengungsian SDK EPU Tobi, Flores Timur. Pemirsa salah satu posko pengungsian baru yang dibangun oleh pemerintah setempat yakni yang berada di Desa Lewoinggu saat ini memiliki juga posko kesehatan yang dimana ini adalah posko kesehatan di posko pengungsian EPU Tobi karena memang ini adalah lokasi sekolah SDK EPU Tobi. Kita akan coba lihat ke dalam pemirsa ini kondisinya bahwa disini sejumlah masyarakat yang memiliki keluhan, kesehatan begitu bisa langsung mendapatkan perawatan dari tim dokter yang sudah dikirimkan oleh pemerintah setempat. Disini nantinya para pengungsi akan ditimbang kemudian di data dulu terkait dengan kondisi kesehatan mereka di awal-awal. Mereka juga akan ditanyakan ada keluhan apa saja oleh tim dokter yang ada disini. Kemudian nantinya mereka akan mendapatkan perawatan-perawatan secara intensif. Disini adalah letak dari pembagian obat sesuai dari hasil pemeriksaan mereka. Nanti akan mendapatkan obat-obatan apa saja yang dibutuhkan dari masyarakat ada disini. Ini bisa dilihat kondisinya ada dokter yang sedang memeriksa kondisi dari salah satu anak kecil juga. Disini ada tiga dokter yang dikirimkan oleh Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Flores Timur. Disini sedang dilakukan konsultasi seperti itu. Nanti kita akan coba tanyakan dan berwawancara langsung. Bersama dokter bisa kita wawancara? Dokter siapa? Dokter Endro. Dokter Endro. Ya baik. Dokter ini kan salah satu dokter yang bertugas disini ya. Boleh berdiri bersama kami dokter? Boleh. Kita tanya-tanya sedikit ya. Oke dokter. Ini tahapannya apa saja nih ketika ada pasien ataupun juga warga yang ingin mengecek kesehatan? Biasanya nanti kita seleksi dulu di depan kan ada untuk bagian pendaftarannya. Terus setelah itu nanti ada pemeriksaan disitu untuk tekanan darah, dirat badan. Setelah didata-data untuk keluhannya baru dikirim ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjutnya. Setelah itu kita resepkan baru ke bagian apotek disini untuk pengambilan. Total yang berjaga disini dari tim dokter ataupun juga tenaga medis lainnya ada berapa orang ya Pak? Kalau kami dari Ikatan Dokter Indonesia Flores Timur bertiga. Tiga dokter karena yang lainnya dibagi. Ada di Pusiasa Lulaga, ada di Posko Bokang, ada Posko Konga. Jadi sudah dibagi beberapa. Seperti itu. Kalau mayoritas penyakit yang akhirnya dikeluhkan oleh para pengungsi yang ada disini, mayoritas penyakit apa saja Pak? Kalau untuk sementara ini infeksi saluran nafas atas, juga penyakit kulit. Karena dari debu vulkanik tadi, seperti itu. Ada beberapa pasien juga yang dengan asma, karena debunya itu. Kalau penyakit lain seperti hipertensi atau diabetes ada nggak sih Pak? Kalau itu bawaan ya. Jadi memang metabolik mungkin sebelumnya, sebelum bencana memang sudah. Biasa dengan kondisi hipertensi, diabetes ada beberapa pasien juga. Terakhir Pak, kalau untuk anak-anak sendiri mayoritas yang dikeluhkan ini apa saja nih Pak? Lebih ke infeksi saluran nafas dan gatal-gatal karena debu vulkanik. Terima kasih banyak Dr. Endro atas waktu dan kesempatannya. Ya pemirsa itu tadi wawancara kami bersama dengan perwakilan dari dokter. Ada tiga dokter di Posko Pengungsian di SDK Eputobi ini. Diharapkan memang tenaga medis juga bisa terus memaksimalkan bantuan mereka kepada Posko-Posko Kesehatan ataupun juga Posko Pengungsian yang berada di sejumlah titik di sekitar Gunung Leotobi laki-laki selama erupsi masih berlangsung. Dari Flores Timur, Ardan Anugrah, Yohanes Bosko, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.